Inspirasi dan Motifali Series Dirilis R2BRO SESEN 1 EPISODE 18 Setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Tuhan kami mengajarkan kebijaksanaan dari semua hal. Bahkan, jika kita tidak memahaminya, kita harus percaya bahwa itu takdir Allah. Musuh mengepung dari segala pencuri. Islam lahir sebagai cahaya yang mengerangi dunia. Sekarang api telah jatuh ke jantung Islam. Para pendahulu kita telah membawa cahaya Islam. Ke Andalusia, India, dan Sin, daerah Bangladesh. Para penerusnya sekarang justru sibuk saling menjatuhkan. Dan mencabuti bibit yang dulu telah ditanam. Ketika almah dimuncul, semua akan membaik. Apa yang Allah janjikan pasti terjadi. Tidak ada keputus asa. Kita tidak akan berhenti. Kita akan berlindung pada Allah. Seperti generasi awal Islam. Kita akan melakukan semua yang kita bisa. Kita akan berjuang menyebarkan agama Islam ini. Bukankah Rasul kita bersabda jika hari kiamat tiba? Dan masih ada benih di tangan? Kita harus menanamnya? Apa tujuanmu datang dari Andalusia? Ketika Allah menaktirkan aku berhijrah dari Andalusia. Aku menyadari bahwa perjalanan ini tidak seperti perjalanan yang lain. Aku menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Aku meninggalkan Andalusia untuk kebaikan. Aku meminta perlindungan pada Allah dan berkata, Ya Rob, aku tahu bahwa setiap amal memiliki sebuah. Tujuan. Apakah tujuan hijrahku ke tanah yang asing ini? Dan Allah menginspirasiku dengan ini. Tujuan hijrahku ke tanah yang asing ini adalah sebuah mutiara yang menunggu untuk diangkat dari kedalaman samudu. Kau akan membimbingnya. Kau akan mengajarinya. dan dia akan mengajari yang lain. Dan orang-orang akan masuk Islam dengan keberkahannya. Seperti yang disabdakan Rasul bahwa Manji Islam akan mencapai Konstantinopel dan dari sana akan menyebar penjuru dunia. Demikianlah inspirasi dan motivasi seris dari channel Manji. Inspirasi dan motivasi dari seris dirilis Artugrul dari season 1 episode 18. Dirilis Artugrul adalah seris yang berkisah tentang sejarah perjuangan Artugrul. Siap Artugrul? Artugrul adalah lelufur dari Muhammad Al-Fatih dan ayah dari Osman I yang merupakan pendiri Kesultanan Osmania. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.